Hai Sob, setelah Atta Halilintar dan Ria Ricis, kini presenter ternama Irfan Hakim telah mempersiapkan sapi kurban terbaiknya pada tahun ini. Seperti yang kita ketahui, tahun lalu Irfan Hakim juga mengorbankan sapi berukuran besar bernama grandong yang sempat viral. Dan pada tahun ini, setelah berkeliling ke beberapa peternakan sapi, kini Irfan Hakim telah mendapatkan sapi kurban pilihannya yang bernama Wisanggeni. Bahkan, sapi Wisanggeni digadang-gadang menjadi sapi kurban terbesar di Indonesia pada tahun ini. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan sapi Wisanggeni merupakan juara dua sebagai sapi terberat di Indonesia, dalam kategori A-Extreme Kontes Sapi APPSI. Namun karena sapi yang menjadi juara satu telah gugur, maka secara otomatis sapi Wisanggeni menjadi sapi terberat di Indonesia pada saat ini. Dari kanal Youtube milik Irfan Hakim, diketahui bahwa sapi Wisanggeni diperkirakan memiliki bobot mencapai lebih dari 1,3 ton. Sedangkan untuk harganya, diperkirakan lebih dari 200 juta rupiah. Melihat sapi kurban milik Irfan Hakim ini, netizen ramai-ramai mendoakan yang terbaik untuk Irfan, karena telah dengan ikhlas membeli sapi kurban super besar dan terbaik. Kira-kira, apakah sapi Wisanggeni menjadi sapi kurban terbesar pada tahun ini, atau akan ada sapi kurban terbesar lainnya? Oke sob, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.